Selamat sore teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya apa saja sekuritas yang saya pakai ya. Nah ini adalah sekuritas yang saya pakai teman-teman, yang pertama itu MOS Mandiri, yang kedua HOTS Mirai Securitas ya, yang ketiga IPOT, yang keempat Ajaib, yang kelima Stockbit, dan yang keenam itu Base BCA. Jadi saya punya enam sekuritas teman-teman, jadi fungsi sekuritas itu saya bagi tiga ya, yang dua buah, dua sekuritas saya pakai untuk Scalping, yang duanya lagi untuk Swing, dan yang duanya lagi untuk Investing, jadi saya bagi tiga teman-teman. IPOT dan IPOT GO itu, teman-teman bisa lihat itu sama ya, itu sama. Jadi salah satu teman-teman bisa daftar di salah satunya, dia bisa aktif keduanya. Oke, nah ini yang mau kita bahas, yaitu DSI, data saham Indonesia. Nah di sini teman-teman bisa masuk ke top stock itu, teman-teman bisa cek di home-nya di sini. Oke, kita pencet, lalu teman-teman bisa melihat net foreign buy itu ya, kita pencet di situ, di dalam itu banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan, teman-teman. Ini dia, teman-teman bisa lihat net buy foreign ya, net buy asing ya, net sell asing juga, bandar asing, kemudian top broker akumulasi, kemudian distribusi, dan seterusnya banyak sekali. Jadi teman-teman bisa pilih di sini, kalau teman-teman nggak mau repot ya, melihat satu persatu di sahamnya, teman-teman bisa cek di sini saja. Di sini juga banyak indikator ya, indikator-indikator yang bisa teman-teman lihat, misalkan MA, MA20, MA5, misalnya juga bisa di cek di sini, kapan dia menunjukkan persilangannya, ya, dan kenaikan-kenaikan yang 4 persen ke atas atau penurunan 4 persen ke bawah juga ada. Jadi teman-teman bisa cek satu persatu, banyak sekali, ada sekitar 30-an atau sampai 40 strategi yang bisa kita ciplak di sini, ya. Ini data saham Indonesia ini merangkum strategi-strategi yang biasanya dipakai oleh para pemain saham di Indonesia. Saya sendiri sering menggunakan broker akumulasi itu, teman-teman, termasuk juga broker luar ya, atau net foreign itu. Terus bagaimana cara masuknya? Ya, kita tinggal ikuti saja, teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti saham yang dibeli oleh market maker asing, ya, atau net foreign itu, keluarnya nanti juga teman-teman bisa cek net sell-nya, ya. Ketika mereka sudah jualan, kita juga harus jualan. Begitu caranya, teman-teman. Jadi ketika dia beli, kita ikut. Ketika dia jual, kita juga ikut jual. Oke, demikian juga dengan broker akumulasi. Dan teknisnya bisa kita pelajari nanti di video-video selanjutnya. Atau ada beberapa video sebelumnya tentang bagaimana cara mengikuti harga bandar yang kita lihat di e-pot, ya. Waktu itu, itu juga bisa jadi patokan kapan kita masuk, di harga berapa kita masuk, ya. Nanti keluarnya ketika kita sudah cukup profitnya, kita keluar. Dan kalau bisa lihat kapan bandarnya keluar, kita juga bisa ikuti, ya. Jadi semuanya harus kita pelajari dengan rinci satu persatu, teman-teman, ya. Semoga informasi singkat ini bermanfaat, oke. Selamat menikmati.